Intro Hari ini kita akan belajar mengenai pengerjaan operasi hitung campuran bilangan caca Berikut ini adalah langkah-langkah cara mengerjakan operasi hitung bilangan campuran pada bilangan caca Di kelas 6 Nah ada soal misalnya 100 tambah 2400 bagi 120 Bagaimana cara pengerjaannya disini ada tanda tambah dan ada tanda bagi Kita ingat kalau bagi sama kali itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan Oleh sebab itu kita akan kerjakan di bagian pembagian dulu Jadi kita bagi dulu 2400 bagi 120 Berapa hasilnya? Ya hasilnya adalah 20 Nah setelah itu baru 100 penjumlahan sama 100 ini kita turunkan ke bawah Ya kita turunkan berarti sekarang 100 tambah 20 Hasilnya adalah? Ya hasilnya adalah 120 Gitu caranya Ya kita lanjut Ke soal berikutnya ya 250 tambah 40 kali 150 Kurang Nah ini ada buka kurung 1500 bagi 30 Tetap kurungnya Jadi ini ada di dalam kurung Jadi kalau ada dalam kurung Kita hitung yang di dalam kurung dulu Ya dalam kurung ini terlebih dahulu kita hitung dulu Baru kita hitung yang lainnya nanti ya Oke 1500 dibagi 30 1500 dibagi 30 berapa? Ya 50 ya 50 Nah yang bagian ini kita turunkan ke bawah Kita turunkan ke bawah Nah setelah kita turunkan ke bawah Baru kita lanjutkan hitung lagi Disini ada penjumlahan Ada perkalian Dan ada pengurangan Dan kita tahu Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan Jadi kita hitung dulu yang perkalian Jadi kita kalikan perpuluh kali 50 Berapa hasilnya? Ya hasilnya adalah 6000 6000 Jadi yang lainnya kita turunkan 250 itu Dan penjumlahannya kita turunkan Kurang 50 ini kita juga turunkan Setelah kita turunkan Sekarang ada penjumlahan dan pengurangan Sama-sama kuat ini Kalau sama-sama kuat kita hitung yang Sebelah kiri dulu ya Sebelah kiri dulu Sebelah kiri Yang paling depan ini kita hitung dulu ya Jadi 250 tambah 6000 Hasilnya adalah 6250 Jadi Kurang 50 ini kita turunkan Jadi sekarang kita akan Mengurangi ya 6250 kurang dengan 50 Hasilnya adalah Ya hasilnya adalah 6200 ya Next kita lanjut Soal terakhir 1500 kurang 400 Bagi 50 Bagi 50 Tambah 200 Hitung di sebelah kiri Hitung di sebelah kiri Ini sebelah kiri kita ya Nah berarti yang sebelah kiri yang bagi dulu kita hitung ya Sebelah kiri kita hitung yang bagi dulu 400 400 bagi 50 400 bagi 50 Hasilnya adalah Kiri dulu ya Kiri dulu ya Kiri dulu ya Paling di depan Sebelah kiri Jadi ini 1500 kurang 8 Hasilnya adalah Ya 1492 Jadi yang satunya kita turunkan 1000 Tambah 1000 Kita turunkan Lalu kita jumlakan Ya jumlakan Hasilnya adalah Ya 2492 Kira-kira begitu caranya Semoga kita bisa mengerjakannya dengan baik Kalau ada kesulitan Silahkan bertanya Selamat Mengerjakan tugasnya dengan baik Selamat mengerjakan